Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, Campus On TV Dari semua pembahasan yang tadi kita sudah bahas, jadi kesimpulan yang ada di sini Dalam siklus akutansi di sini tadi sudah kita lihat bahwa siklus akutansi ini dimulai dari transaksi kemudian bukti transaksi, jurnal, buku besar, dan laporan keuangan Laporan keuangan yang dihasilkan di sini itu bisa berupa laporan laba rugi komprehensif kemudian laporan perubahan ekuitas, neraca atau posisi keuangan laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif Kemudian untuk jenis standar akutansi yang digunakan, di sini ada dua Ada standar akutansi keuangan yang disusun mengadaptasi dari IFRS itu digunakan untuk perusahaan yang go public Sedangkan untuk SAK ETAP atau standar akutansi keuangan entitas tanpa akuntan public ini digunakan untuk perusahaan yang non-go public Contohnya untuk perusahaan-perusahaan dalam bentuk perseroan, firma, CV, PT yang belum go public, dan kooperasi Baik pemirsa, sekian pembahasan kita kali ini Jangan lupa saksikan kampus on TV setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 hingga jam 7 malam Hanya di TV ku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton